Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kembali lagi bersama channel Umah Sipil kali ini Umar Sipil akan berbagi video tentang cara menghitung kebutuhan material untuk cor beton sloop apa itu beton sloop beton sloop artinya balok beton yang dipasang memanjang pada atas fondasi batu kali beton sloop ini berfungsi untuk mengikat dan memperkuat fondasi dinding bagian bawah sebagai akibatnya jika terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan pecahnya fondasi dinding akan terlindungi oleh beton sloop fungsi lain pada beton sloop ini adalah pemerataan bahan dari dinding yang ada di atasnya sehingga mengurangi beban terpusat yang biasanya menyebabkan retak pada dinding langsung saja Hai cara menghitung kebutuhan material untuk beton sloop cara menghitung kebutuhan material untuk cor sloop kali ini saya mempunyai contoh ukuran sesuai gambar di samping ini adalah gambar sebuah denah dengan ukuran 5 meter lebar 4 meter ini ada terasnya lebar 1 meter untuk panjangnya 5 meter untuk dimensi sloopnya yaitu 25 cm lebarnya 15 cm langsung saja kita hitung volumenya terlebih dahulu diketahui untuk panjang sloop 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 25 meter lari terus untuk dimensi sloopnya yaitu 0,25 kali 0,15 sama dengan 0,0375 meter persegi ini dari sentimeter kita buat menjadi meter untuk volumenya yaitu rumus panjang sloop kali dimensi sloop yaitu 25 kali 0,0375 sama dengan 0,975 meter kubik Hai untuk membuat satu meter beton mutu FC 16,9 MPa atau sama dengan K200 Hai yaitu untuk rumusnya itu sudah sesuai standar analisa SNI untuk semennya itu membutuhkan 1 meter kubik 1 meter kubik 352 kg pasir 0,522 meter kubik kerikil 0,7637 meter kubik ini adalah rumus SNI yang sudah sesuai standar analisanya untuk menghitungnya rumusnya yaitu volume kali koefisien untuk semen adalah volume 0,9375 kali 352 sama dengan 330 kg kita bagi menjadi 8 menjadi 1 sak 40 kg yaitu 8,25 sama dengan 8 kita bulatkan menjadi 9 sak untuk pasirnya 0,9375 kali 0,521 sama dengan 0,4894 meter kubik untuk kerikilnya yaitu 0,7575 kali 0,7637 sama dengan 0,7159 meter kubik itulah cara menghitung kebutuhan material untuk cor sloop terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati